Al-Kahfi Al-Kahfi Karena terkait dengan Kisah para pemuda Yang bersembunyi Di dalam goa Kenapa mereka bersembunyi Karena mereka khawatir Dibunuh oleh raja yang Zalim Raja yang memaksa mereka Untuk melakukan Kesirikan Jadi raja itu Abah Mengharuskan rakyatnya untuk ikut serta Dalam perayaan-perayaan Ritual kesirikan Termasuk para pemuda ini Mereka dipaksa Yang tidak ingin, yang tidak nurut Maka akan dibunuh Maka para pemuda ini pun Bersembunyi Di dalam goa Dalam rangka menyelamatkan akidah mereka Ada pun Surat Al-Kahfi Ini adalah Surah Mekkiyah Apa artinya Surah Mekkiyah Surah yang diturunkan Sebelum Nabi SAW Hijrah Ke kota Madinah Alias Masih di kota Mekah Sebagian ulama Mengatakan bahwasannya Surat Al-Kahfi ini Termasuk Salah satu surat Yang diturunkannya secara Sekaligus Ya Diturunkannya secara Sekaligus Jadi 110 ayat Turun secara Sekaligus Ya Karena Seperti yang kita Pernah sampaikan Ada surah-surah Yang diturunkannya Tidak sekaligus Misalnya Surah Al-Alaq Ya Ya Bismi Rabbika Ladi Halak Ini turunnya Yang pertama Hanya berapa ayat Lima ayat Ada pun ayat setelahnya Itu turunnya Setelah Sekian lama Ya Jadi tidak Sekaligus Turunnya Ya Demikian juga Di surah-surah Yang lainnya Misalnya Surah Al-Baqarah Ya Sebanyak itu Ayatnya Ya tentu Tidak turun secara Sekaligus Tapi Diselingi Dengan turunnya Ayat-ayat yang lain Yang juga Penempatannya Tidak mesti Di surah Al-Baqarah Tapi di Surah yang lainnya Nah Ada pun Surah-surah Yang turun langsung Sekaligus Adalah Surah Al-Kahfi Di antaranya Termasuk juga Surah Al-Asar Termasuk juga Surah Al-Fatiha Ya Nah Kemudian Jemaah Rahimani Warhamukumullah Keutaman Surah Al-Kahfi Sangat banyak Dan yang paling terkenalnya Adalah Surah ini Menjadi sebab Seseorang Akan Terhindar Dari Fitnahnya Dajjal Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadith Dari Nawas Bin Sam'an Radiyallahu Anhu Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Beliau Menyebutkan Tentang Dahsyatnya Fitnah Dajjal Ya Faman Adraqahu Binkum Falyak R'alayhi Fawatiha Surat Al-Kahfi Kata Nabi Sallallahu Wasallam Barang siapa Diantara Kalian Yang bertemu Dengan Dajjal Maka Bacakanlah Kepadanya Awal Awal Surat Al-Kahfi Nah berarti Ada anjuran Untuk menghafal Surat Al-Kahfi Ya Dan biasanya Dengan sering membaca Apalagi Membacanya tiap pekan Itu nanti Dengan sendirinya Hafal Ya Sebagaimana Di kalangan Orang-orang Awal Yang banyak Diantara mereka Yang hafal Surat Yasin Karena hampir Tiap malam Jumat Mereka baca Yasinan Ya Sampai ada Orang yang Dia hafal Surat Yasin Padahal dia Nggak bisa Baca Quran Ya Sampai Ketika Dites Dia untuk Membaca Surat Yasin Sambil Nunjuk Itu Nunjuknya Kemana Bacanya Kemana Ini menunjukkan Apa Dia cuma Hafal Tapi tidak Bisa Membaca Nah ini Menunjukkan Salah satu Metode Menghafal Adalah Dengan Sering Membaca Sering-sering Membaca Itu termasuk Cara Mudah Untuk Menghafal Ya Hanya saja Cara Membacanya Ada yang butuh Sepuluh kali Pengulangan Ada yang butuh Dua puluh kali Pengulangan Ada juga yang sampai Berpuluh-puluh kali Baru bisa hafal Ada juga yang lebih cepat Baru mengulang Tiga kali Dia sudah hafal Nah itulah Apa Kemampuan Menghafal Termasuk Anugrah Yang Allah Berikan kepada Hamba Yang Allah Kehandaki Iya Ini Al-Fatih Al-Fatih Terima kasih